Hai teman-teman, selamat datang kembali di Chordi Piano, tutorial Chordi Piano bersama saya Heldi. Oke, di video kali ini kita akan belajar lagunya Rizky Fabian, Fit Mahalini, Your Mind. Oke, langsung aja teman-teman kita mulai tutorialnya. Ya, lagu ini dimainkan di nada dasar G mayor. Kemudian nanti akan ada beberapa kali modulasi. Langsung aja kita mulai dari bagian intronya terlebih dahulu. Gapa Nah, itu dia intronya teman-teman. Kita bedah Chordnya. Chord yang pertama itu G mayor 7. Seperti ini posisinya. Melodinya. Kemudian ke D minor 6 on F. Gini. Kemudian ke A minor 7. Kemudian ke D crash mayor 7. Kemudian ke G mayor 7. G mayor 7. kemudian ke G 11 lalu ke C minor on G lalu ke G mayor 7 nah itu di akordnya sekarang kita mainkan intronya pelan-pelan kepa selamat menikmati nah itu dia intronya teman-teman sekarang kita lanjut ke bagian verse-nya gapa selamat menikmati nah itu dia verse-nya teman-teman segitu dulu sekarang kita bedah chord-nya chord yang pertama itu G mayor 7 kemudian ke B minor 7 seperti ini posisinya kemudian ke E minor 11 kemudian ke E minor 11 seperti ini posisinya kanannya D mayor kirinya E kemudian ke D on Fis kemudian ke G mayor 7 nah di D on Fis itu ada isiannya teman-teman kita ulangi kemudian ke D on Fis itu ada isiannya teman-teman ke B minor 7 kemudian ke A minor 11 atau A minor 7 boleh ya ini A minor 11 seperti ini yang tadi A minor 7 nah ini A minor 11 lalu ke D 11 lalu ke D7 nah chord yang barusan diulangi 2 kali putaran sekarang kita lanjut gapa nah itu dia chord verse-nya teman-teman sekarang kita bedah chord-nya chord yang pertama itu C at 9 kemudian ke B minor 7 kemudian ke C at 9 lagi kemudian ke B minor 7 lagi kemudian ke C mayor B minor 7 kemudian ke E minor 7 B minor 7 seperti ini posisinya kemudian ke E minor 7 kemudian ke D minor 7 D minor 7 lalu ke D 11 lalu ke D minor nah itu dia chord verse-nya teman-teman sekarang kita lanjut ke bagian chorus-nya Dapat Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Lalu ke G sebelas. G sebelas. Seperti ini posisinya. Kemudian ke G mayor. Kemudian ke C at 9. kemudian ke D on C D on C ya karena D kirinya C kemudian ke B minor 7 lalu ke E mayor seperti ini musuhnya lalu ke F minor F crash minor ke F crash minor lalu ke E on Gis nah itu pergerakannya cepat teman-teman ya lalu ke A minor 7 kemudian ke G add 9 on B ke add 9 on B lalu ke C minor 7 min 5 kemudian ke D 11 lalu ke D mayor lalu ke G mayor 7 kemudian ke F minor 7 lalu ke B 11 nah itu dia chordnya di chord F minor 7 itu ada isiannya teman-teman ya jadi kita mainkan dari G mayor 7 lalu ke F minor 7 iya ya kita ulangi sekali lagi kemudian ke Karus E ke first Gapa ya segitu dulu teman-teman sekarang kita bedah chordnya chord yang pertama itu E mayor 7 kemudian ke G crash minor 7 kemudian ke C crash minor 7 kemudian ke D crash minor 7 kemudian ke E add 9 kemudian ke G crash minor 7 kemudian ke G crash minor 7 lalu ke F crash minor 11 kemudian ke B B11 kemudian ke B major kemudian ke A add 9 nah itu dia chordnya sekarang kita lanjut Nah itu dia chordnya teman-teman sekarang kita bedah chordnya chord yang pertama itu A add 9 kemudian ke G crash minor 7 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 Hai kemudian ke C mayor 7 kemudian ke B11 lalu ke B mayor kemudian korusnya amerti itu korusnya itu dia chordnya teman-teman sekarang kita lanjut ke bagian chorus yang kedua Gapak Nah itu dia chorus yang kedua Sekarang kita bedah chordnya teman-teman Chord yang pertama itu A mayor 7 Kemudian ke B on A Kemudian ke G cres minor 7 Seperti ini posisinya Kemudian ke E 11 Kanannya D, kirinya E Lalu ke E mayor Lalu ke A mayor 7 Kemudian ke B on A Kemudian ke G cres minor 7 Lalu ke C cres 7 Kemudian ke D cres minor 7 Lalu ke C cres on F Kemudian ke F cres minor 7 Lalu ke E add 9 on G cres Kemudian ke F cres add 9 on A cres Kemudian ke B 11 Lalu ke B mayor Lalu ke E mayor Nah itu dia chorus yang kedua Sekarang kita lanjut ke bagian bridge-nya Bridge-nya Nah itu dia bridge-nya teman-teman Sekarang kita bedah chordnya Sekarang kita bedah chordnya Chord yang pertama itu A minor 11 A minor 11 Kemudian ke B minor 7 Lalu ke A minor 7 Kemudian ke B mayor Lalu ke C mayor Nah itu dia chord bridge-nya Sekarang kita lanjut ke bagian chorus yang ketiga Gapak Ya segitu dulu teman-teman Sekarang kita bedah chordnya Chord yang pertama itu B mayor 7 Ini posisinya Kemudian ke C on B Kanannya C kirinya Eh C on B sorry Kanannya C kirinya base Kemudian ke A minor 7 Kemudian ke F 11 F 11 Seperti ini posisinya Kemudian ke F mayor Lalu ke bass mayor 7 Kemudian ke C on bass Kemudian ke A minor 7 D7 Kemudian ke E minor 7 Lalu ke D on bass Lalu ke G minor 11 Eh sampai situ dulu teman-teman Sampai situ Sekarang kita lanjut Gapak Nah itu dia chord-nya teman-teman Sekarang kita bedah chordnya Chord yang pertama itu G minor 9 Lalu ke A minor 7 Kemudian ke B minor 7 Lalu ke A minor 7 Kemudian ke G crash Diminis 7 Kemudian ke G minor 9 A minor 7 Kemudian ke B diminis 7 Kemudian ke C 11 Lalu ke C mayor Lalu ke F mayor Atau F mayor 7 Boleh Sekarang kita lanjut ke bagian outro Sekarang kita lanjut ke bagian outro Nah itu dia outro Ronya teman-teman Sekarang kita bedah chordnya Chord yang pertama F mayor 7 Lalu ke F 11 Lalu ke bass mayor 9 Lalu ke bass minor 6 F mayor 7 Nah itu dia chord-nya teman-teman Segitu aja tutorial chord piano kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di tutorial chord piano selanjutnya